Intro Kontroversi final Piala Dunia 2022, gol ketiga Argentina harusnya tidak sah. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyekikan berita terupdate setiap harinya. Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 usai menumbangkan Perancis 3-3-4-2 dalam partai final Minggu, tanggal 18 Desember 2022. Namun, gol ketiga Argentina kini dipermasalahkan. Dua gol Argentina tercipta di babak pertama, masing-masing dicetak oleh Lionel Messi menit ke-23 lewat eksekusi penalti dan Angel Di Maria di menit ke-36. Perancis pun tak menyerah. Pilihan Bape mencetak dua gol di babak kedua untuk memaksakan laga berlanjut ke babak extra time. Di babak extra time, Messi sempat membawa Argentina memimpin sebelum disamakan Bape yang mencetak gol ketiganya, lagi-lagi lewat eksekusi penalti. Argentina keluar sebagai juara setelah memenangi babak adu penalti dengan skor 4-2. Momen kontroversial terjadi pada menit ke-108 kalau Lautaro Martinez melepas tembakan yang masih bisa di-block Hugo Loris. Bola rebound kemudian dicocor Messi menjadi gol. Sempat ada dugaan bahwa gol ini harus dianulir karena hakim garis mengangkat bendera tanda offside. Namun, VAR menunjukkan bahwa Martinez ternyata masih sejajar dengan Rafael Farane alias onside. Namun, media Perancis, L'Equipe tetap menilai bahwa gol tersebut harusnya tidak disahkan wasit. Pasalnya, ketika momen Messi mencocor bola, ada dua pemain cadangan Argentina yang memasuki area permainan.